Ribuan warga dari berbagai daerah di Nusantara, kami semalam memadati ponpes Tebu Ireng Jombang untuk mengikuti peringatan 8 tahun wafatnya Kiayi Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Dalam peringatan haul Gusdur ini dihadiri para Kiayi, tokoh dan mantan kabinet era mantan presiden keempat Republik Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa. Panjatan zikir dan doa menyambut ribuan warga yang terus berdatangan memadati area ponpes Tebu Ireng Kecamatan Diwek Jombang Kamis Malam untuk mengikuti peringatan 8 tahun wafatnya Gusdur. Selain ribuan warga, haul juga dihadiri para Kiayi, tokoh hingga mantan menteri di kabinet era Gusdur diantaranya Mahfud MD, Rizal Ramli hingga Mensos Kofifah Indar Parawangsa. Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa menjelaskan jika gelar pahlawan untuk Gusdur sudah memenuhi syarat dan akan diajukan kembali ke presiden tahun depan. Sehingga penyematan gelar pahlawan nasional untuk Gusdur sebenarnya hanya menunggu saat yang tepat. Sosok Gusdur untuk disampaikan kepada pihak pengusul waktu itu bahwa pencalonan Gusdur sebagai pahlawan nasional diendapkan menunggu saat yang tepat. Sosok Gusdur yang sederhana juga dikenal sebagai bapak pengoralisme yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Sehingga meski sudah wafat, jasanya selalu dikenang dan layak disematkan sebagai pahlawan nasional. Agungi bawa jumban!